Alasan mengapa dahulu Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan. Dua janji Allah kepada Abraham. Di Alkitab, Allah memberikan dua buah janji kepada Abraham. Kedua buah janji itu diberikan oleh Allah ketika Abraham belum memiliki keturunan atau seorang anak laki-laki. Dua janji Yahweh kepada Abraham itu adalah, yang pertama bahwa melalui Abraham maka semua bangsa di bumi akan diberkati. Yang kedua bahwa Yahweh akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Sungguh janji yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Sebab pada waktu itu meskipun usia Abraham dan Sarah istrinya sudah tua, tetapi istrinya itu akan mengandung, melahirkan, dan mereka akan mempunyai anak. Dan yang nantinya akan disebut sebagai anak perjanjian. Tetapi janji itu belum sepenuhnya digenapi saat Abraham masih hidup. Dan kemudian Allah mengulangi janjinya itu kepada cucu Abraham, yaitu Yaakub yang merupakan anak Isa. Allah mengulangi janji itu dengan tambahan bahwa keturunannya akan memenuhi seluruh Mesir. Namun sama seperti yang terjadi kepada Abraham leluhurnya, kegenapan janji Allah itu juga tidak terjadi pada zaman Yaakub masih hidup. Namun janji Allah itu baru digenapi pada zaman Musa, yaitu setelah sekitar lebih dari 400 tahun kemudian, sejak Allah berjanji kepada Abraham. Tuhan mengumumkan kepada Musa bahwa Yahweh akan membawa bangsa Israel untuk keluar dari negeri Mesir, untuk menuju ke tanah yang berlimpah dengan susu dan madu, yaitu menuju ke tanah kanaan atau tanah perjanjian. Sebuah negeri yang dahulu pernah dimasuki oleh Abraham, setelah Abraham dan keluarganya meninggalkan tanah leluhurnya di Urkasdim. Dan di tanah kanaan itu pula, dahulu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, serta menjelaskan bahwa pada saat itu sesungguhnya Abraham sedang berjalan di tanah yang akan diberikan oleh Tuhan kepada keturunannya. Tertulis dalam kejadian 12 ayat 7. Dan Allah beberapa kali mengulangi janjinya tersebut. Yahweh juga mengulangi janjinya itu kepada Joshua yang merupakan penerus Musa. Dan pada zaman Daud, sebagian besar janji itu telah digenapi, tapi belum sempurna atau belum seluruhnya. Dan dalam kitab Ibrani 11 ayat 9-10 dan ayat 13-16 dijelaskan bahwa Abraham dan bapak-bapak yang setia lainnya melihat bahwa tanah kanaan itu adalah sebagai simbol atau bayangan akan rumah tinggal utama umat-umat tebusan Allah, yaitu tanah perjanjian surgawi. Mengapa Tuhan mau membuat satu bangsa istimewa dari keturunan Abraham? Dan mengapa Allah memilih bangsa Israel sebagai bangsa pilihan? Inilah penjelasannya. Israel pada waktu itu dipilih oleh Allah sebagai bangsa yang kudus pilihan Allah. Itu adalah karena sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Abraham memiliki anak bernama Isaac yang merupakan anak perjanjian. Dan Isaac memiliki anak bernama Yaakub atau Israel. Kemudian Yaakub memiliki 12 orang anak laki-laki yang menjadi cikal bakal lahirnya bangsa Israel. Kitab suci menuliskan maksud rencana atau tujuan janji Tuhan mau membuat satu bangsa istimewa dari keturunan Abraham. Yaitu antara lain, yang pertama, bahwa melalui kesaksian bangsa Israel, Yahweh bermaksud menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia untuk datang kepadanya. Yaitu melalui kebahagiaan, kesehatan, dan berkatnya yang dilimpahkan kepada umat Israel yang kudus. Yang kedua, bahwa melalui bangsa Israel lah yang akan menunjukkan kehendak pencipta. Dengan penurutan kepada Allah yang akan dilakukan oleh bangsa Israel, maka Tuhan yang benar dan hidup akan memberikan berkatnya. Yang ketiga, bahwa melalui bangsa Israel, Allah berencana untuk menarik seluruh penduduk dunia untuk menyembah kepada Allah yang benar. Tertulis dalam Yesaya 56 ayat 7. Yang keempat, bahwa melalui bangsa Israel, Allah berencana supaya perhatian semua umat manusia itu akan tertuju kepada Allahnya Israel. Dan kemudian nantinya akan ditunjukkan kepada Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat Dunia yang akan nyata berada di tengah-tengah mereka. Namun sayangnya bangsa Israel tidak selamanya menuruti kehendak Allah. Sebab secara bangsa, mereka telah menolak Yesus Kristus Sang Mesias yang telah dijanjikan. Dan itu bukan berarti bahwa rencana atau tujuan Allah itu gagal. Karena Allah itu tidak pernah gagal. Melainkan bangsa Israel yang menggagalkan dirinya untuk dipakai sebagai alat dari rencana keselamatan yang akan digunakan oleh Allah. Rencana dan tujuan Allah itu terus berlanjut hingga hari ini. Umat Kristen yang setia adalah juga merupakan keturunan rohani dari Abraham yang mewarisi janji Allah. Sebab mereka beriman kepada Yesus Kristus dan setia kepada perintah hukum Allah. Tertulis dalam Wahyu 14 ayat 12. Dan sebagai umat Kristen kita juga harus menyadari bahwa di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ibrani 13 ayat 14. Dalam kita perjanjian baru jemaat adalah Sebagai Yerusalem yang di atas yang merupakan pasangan rohani dari Yerusalem dunia yang berada di Tanah Kanaan. Galatia 4 ayat 26. Warga kota Yerusalem yang di atas itu memiliki kewarga negaraan mereka di surga. Filipi 3 ayat 20. Sebab mereka adalah anak perjanjian yang lahir dari roh yang menikmati kebebasan yang telah dibuat Kristus yang membuat mereka bebas merdeka. Jadi umat Kristen yang benar dan setia dan yang terdiri dari berbagai suku bangsa adalah merupakan kegenapan janji Tuhan kepada Abraham. Mereka adalah pewaris iman Abraham. Dan mereka juga yang akan mewarisi Tanah Perjanjian Surgawi yang dahulu dilambangkan dengan Tanah Kanaan sebagai negeri perjanjian di bumi yang fana ini. Negeri yang pernah dimasuki oleh Abraham dan yang pernah dijanjikan oleh Allah akan diberikan kepada keturunannya. Terima kasih telah menonton!